Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan yang saya hormati teman-teman anggota Komisi 4, Pak Sekjen, beserta jajaran Eselon 1. Yang pertama, tentu saya menanggapi kaitan dengan pencadangan anggaran, adjustment, yang mungkin sudah dilakukan ya, rekayasa seperti apa. Dari anggaran 281,96 miliar ini, 151 miliarnya ini merupakan kegiatan yang berbasis masyarakat. Yang ingin saya tekankan di sini, bahwa ini dari Kementerian LHK harus komitmen dengan adanya kebijakan adjustment yang memang harus dilakukan ya, sesuai dengan PMK. Nah, biasanya nih ya, mohon maaf, saya mau evaluasi yang lalu-lalu. Yang lalu pun beberapa Kementerian Menteri kami kan sudah melakukan realokasi. Tapi dari sisi komitmen dan transparansinya, ini belum sesuai dengan harapan kami. Realokasi juga, kami dari Komisi 4 tidak pernah mengetahui berapa sih anggaran yang direalokasi, berapa anggaran yang sih diberikan kepada masyarakat, serta berapa untuk pemulihan ekonomi nasional kita. Kedepan, saya berharap banyak bahwa dana-dana atau anggaran-anggaran yang berbasis masyarakat, apabila dalam semester 1 tidak digunakan untuk kaitan penanganan COVID-19, segera dari Kesekjenan LHK ini menyampaikan surat kepada kami dan dibahas kembali kepada kami dan dialokasikan untuk kegiatan yang berbasis masyarakat. Yang kedua, kaitan dengan program kegiatan di tahun 2022. Kalau dilihat dari grafik sebaran alokasi anggaran per program 2022, bahwa di sini ternyata KLHK juga menempati di urutan yang tertinggi adalah anggaran untuk dukungan manajemen. Ini kan tidak sesuai, berbanding terbalik dengan program prioritas yang sudah dicanangkan pemerintah, seperti program prioritas peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim. Tapi di nomor sekiankan, misalkan yang kedua adalah ada di urutan pengelahan hutan berkelanjutan di urutan kedua. Kualitas lingkungan hidup malah di nomor tiga kan. Ini sebetulnya, percangannya ini merupakan program seperti apa. Nah ini, untuk bisa dievaluasi mungkin yang lebih tepat. Jadi dukungan manajemen, kalau bisa, ya dialihkan saja ke kegiatan yang lain. Mungkin itu, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.